Tiba-tiba setelah hampir 4 tahun dia balik lagi ke Indonesia. 4 tahun di luar negeri. Lu kalau 4 tahun di luar negeri balik ke Indonesia makan apa? Padang sama gue juga padang apa? Nasi goreng. Lu apa? Tape. Gak ada pilihan lain sama tape. Aduh aku kangen sama Indonesia. Kenapa? Tape. Ya gak ada pilihan lain. Emang ubi fermentasi cuma ada di Indonesia? Lu apa? Lu apa bro? Ikan asin. Bagus, bagus orang susah keliatan tuh. Lu yang berdua apa? Lu kalau 4 tahun di luar negeri pulang ke Indonesia. Lu cari makan apa? Jengkol. Jengkol, respect. Respect, untung jauh lu. Jengkol sus sampe sini ya. Kamu? Kamu apa? Apa? Padang. Oh iya sama. Lu juga jawabannya padang ya? Ini apa nih pacaran? Suami istri ya bagus. Gak keliatan akrab soalnya. Kayaknya berjarak banget gitu. Gue kalau misalkan 4 tahun keluar negeri balik ke Indonesia yang gue cari pertama kali untuk gue makan adalah padang tentunya. Habib Rizik tapi 4 tahun luar negeri pulang ke Indonesia yang dia makan peluang Anies Baswedan jadi presiden. Ilang, wibawanya ilang guys. Anies Baswedan ilang wibawa guys. Sebelum itu wah kayaknya masih agak oke nih penanganan terhadap covid terhadap ketat ada wibawanya dikit. Habib Rizik pulang ada wibawanya itu orang. Waktu dia ngegebek gunawarman Anies Baswedan masuk dia nanya. Mana masker? Eh mana masker? Gitu kan? Nyamperin Habib Rizik. Eh mana? Oleh-oleh. Ya beda. Ya beda. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Nah gitu lu tau kepala di belok rambut lu pernah ngeliat kepala terus ada rambut kayak gini dari belakang. Marah. Abis dia bilang, saya telepon Kak Polri ya? Saya kenal di sebelah Kak Polri. Silahkan bu telepon aja. Ah handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pake kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tau gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Tau untuk IPB. Buen ketahalan. Mailaw tänker anak-anak... O kan화 liakon? Oh i研ot. U nisil. Ma wa benar hata spiritual. Terima kasih.